assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan saya jadi di video kali ini saya akan mensimulasikan gerbang logika dasar n r dan not pada logisim evolution yang telah kita install jadi teman-teman yang belum yang belum install logisim evolution bisa tonton video sebelum ini disana ada tutorial bagaimana cara menginstall logisim evolution Oke mungkin enggak usah berlama-lama kita langsung masuk pada tutorialnya yang pertama teman-teman harus tahu kira-kira ingin membuat gerbang atau simulasi gerbang logika seperti apa jadi disini sudah disediakan beberapa gerbang yang dasar mulai dari not n or dan seterusnya di video kali ini ya saya ulangi saya akan mensimulasikan untuk tiga buah gerbang yaitu n or dan not Oke pertama kita akan mensimulasikan gerbang n terlebih dahulu kita klik gerbang n kemudian kita klik di lembar kerja ya ini saya zoom agar terlihat lebih jelas setelah itu kita bisa memilih atau mengambil komponen input pada bagian atas biar lebih cepat kita letakkan disini kita panggil lagi satu buah input dan kita panggil satu buah output setelah itu kita sambungkan dari kaki input ke gerbang n kemudian yang lainnya juga kita hubungkan setelah itu kita bisa mensimulasikan secara langsung secara default simulasi di logisim evolution ini sudah berjalan secara otomatis buktinya kita bisa lihat di klik atau di tab simulasi simulasi kita bisa melihatnya sudah autorun ya seperti itu bagaimana cara mengganti state atau kondisi dari inputnya ini kita ubah dulu gambar kursor menjadi gambar tangan kemudian kita klik di bagian input yang ingin kita ganti nah terlihat kita bisa mensimulasikan gerbang n jadi ada beberapa kondisi yang bisa kita simulasikan yang pertama misal input 0 0 maka outputnya adalah 0 ketika input 1 0 maka outputnya adalah 0 kemudian ketika inputnya 0 dan 1 maka inputnya tetap 0 nah di gerbang n ini output akan bernilai 1 ketika inputnya adalah 1 dan 1 ini untuk dua buah input ya di sini kita bisa modifikasi gerbang n dengan beberapa input kita klik gerbang n nya kemudian di bagian number of input properties di sebelah kiri bawah ini kita ganti misalnya 4 maka akan muncul titik biru yang menandakan ini adalah pin input ya tentunya kita bisa panggil atau tambahkan input yang lain kita tambahkan dua buah input kemudian kita hubungkan kemudian bisa kita simulasikan jadi gerbang n ini akan bernilai 1 apabila seluruh komponen inputnya itu bernilai 1 oke itu untuk gerbang n ya kita hapus sekarang untuk gerbang yang kedua adalah gerbang or kita panggil gerbang or di bagian komponen gate kemudian kita klik di halaman kerja kita kita panggil input input satu lagi kemudian kita panggil output dan kita hubungkan kaki-kakinya setelah itu kita simulasikan ya kita pastikan dulu simulasinya sudah berjalan kemudian kita klik tombol tangan untuk mengganti keadaan dari input yang sudah kita letakkan di depan gerbang or kemudian kita klik jadi gerbang or ini outputnya akan bernilai 1 ketika salah satu dari inputnya atau bahkan dua-duanya adalah sama dengan satu ya bisa kita lihat nanti teman-teman bisa memodifikasinya sendiri menjadi empat buah output dan seterusnya kemudian kita akan langsung masuk ke gerbang yang ketiga yaitu gerbang node jadi teman-teman tinggal panggil saja node gate disini letakkan di halaman kerja kemudian kita panggil input terus kemudian kita panggil output karena node ini hanya punya satu buah input dan satu buah output ya tentunya kita hanya bisa menghubungkannya dengan satu buah input dan satu buah output langsung kita simulasikan kita ganti kondisi dari input terlihat bahwa ketika inputnya 0 maka outputnya 1 ketika inputnya 1 maka outputnya 0 oke itu adalah tiga buah gerbang dasar yang teman-teman harus ketahui dan bisa kita simulasikan menggunakan logisim evolution apabila ada pertanyaan permasalahan dalam mensimulasikan gerbang dasar ini di logisim evolution teman-teman bisa komentar di bawah semoga tutorial ini bermanfaat dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.